Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore para sahabat Inaken 79 Selamat bertemu kembali pada kebun Inaken yang ada di Kota Pati, Kecamatan Telokowungo di Setelokorjo Pada hari ini saya akan memasang ID atau memperkenalkan tanaman subtropis yang Alhamdulillah bisa tumbuh dengan subur di tanah Indonesia yaitu tanaman dari family seperti sakura jadi yang pertama adalah sakura atau prunus cerasoides bentuk daunnya identifikasinya ini terus yang kedua adalah sugar plum bentuk daunnya ini terus yang ketiga adalah peach atau prunus persika bentuk daunnya seperti ini ini Alhamdulillah sudah bisa beberapa kali berbunga bunganya cantik seperti bunga sakura tapi belum sampai berbuah yang keempat dari family plum juga tapi ini plum yang biasa di pasaran yang agak keras itu plum prunus domestica kalau yang ini lembut sekali ini adalah sugar plum atau prunus domestica SSP instidika jadi untuk buah-buah ini saya tanam semuanya dari biji atau cold stratification germination mengapa saya menanam sampai bersusah payah dari pembenihan atau perkecambahan dari buah yang saya makan dan bijinya saya taruh di refrigerator yaitu sekitar temperatur 1-3 derajat celcius ada yang 3-9 bulan baru berkecambah tergantung jenisnya masing-masing sebab saya dulu adalah banyak beli tanaman dari marketplace contohnya saya beli plum ternyata saya tunggu lama itu adalah bukan plum ternyata itu adalah buah rukum atau biar keren itu di marketplace disebut plum ausi padahal itu adalah rukum bentuknya yang diaku sebagai plum ausi adalah rukum ini seperti ini tanamannya ini sudah besar juga buahnya itu kecil-kecil ini rukum jadi hati-hati rekan-rekan kalau mau beli di marketplace banyak yang tidak sesuai diharapkan terus yang kedua saya beli itu kepengen nanam buah peach saya beli saya tunggu hampir 1 atau 2 tahun emang berbuah berbunga bunganya sama seperti buah peach tetapi adalah family pronus juga tetapi adalah kacang almond jadi ya kurang apa namanya kecewa ya karena saya ingin beli tanaman peach ternyata yang saya tunggu selama 1 sampai 2 tahun adalah kacang almond dan akhirnya dan akhirnya semua usaha saya untuk menanam dari pembenihan atau buah saya makan dan peach cangkangnya saya pecahkan kemudian constratification itu bisa tumbuh di Indonesia ini buah peach itu kurang lebih tahun 2017 kalau tidak dipotong tingginya sudah lebih dari 8 meter jadi selanjutnya kita akan labeling dan saya akan tunjukkan tanamannya masing-masing yang akan dilabeling ini ini yang pertama saya labeling adalah peach id-nya pronus persika ini saya tanam kalau tidak salah itu 2017 ini tinggi sekali dan kalau tidak dipotong mungkin sudah 8 meter atau 9 meter saya potong kenapa? karena saya di atas menggunakan solar panel untuk membangkit tenaga listrik kalau tertutup nanti produksinya berkurang ini tanaman subtropis tetap ditanam di tanah tropis Indonesia tepatnya di kota pati itu bisa cukup apa namanya grow atau besar pertumbuhannya cukup cepat tumbuh selanjutnya yang kedua yang saya id-labeling adalah tanaman bloom ini saya tanam saya sih jujur sudah lupa kapan nanamnya tapi pertumbuhannya tidak secepat tanaman persik atau peach ini daunnya jadi sangat beda sekali dengan tanaman yang ada di marketplace yang disebut bloom tapi ternyata adalah rukum saya nanam bloom ini prunus domestica ini ada beberapa tanaman yang dari biji yang pertama dari biji ini ada lagi masyanakan dan ini ada juga tiga yang dari biji selanjutnya ada yang sedang pertumbuhan dari cangkok semoga tumbuh besar ada sugar bloom atau prunus domestica ssp stitica bentuk daunnya beda tetapi ini jujur saja sangat lambat pertumbuhannya tapi saya berusaha untuk bisa dia bisa subur dan berkembang menjadi pohon besar keempat sakura dari familinya prunus cerasoides karena sakura ini banyak sekali familinya dulu saya banyak sekali nanam dari tanaman buah cherry apa namanya yang dari Amerika Australia sudah bisa tumbuh tetapi banyak sekali yang bukan banyak sekali semuanya mati karena tidak bisa cocok di Indonesia yang dari buah cherry tetapi ini dari prunus cerasoides familinya bisa tumbuh di Indonesia ini saya tidak dari pembenihan tidak dari biji tetapi saya beli di marketplace yaitu dikirim dari kalau enggak salah itu dari Cianjur saya saya ada dua tanaman ini yang pertama yang kedua hari ini baru saya pindahkan ke tanah semoga bisa cocok juga dengan matahari yang ada di kota pati sahabat enakin 79 kalau kepengen beli tanaman belum hati-hati karena marketplace itu menyebut rukum itu di toko mereka toko marketplace itu belum ausi padahal rukum ini buahnya seperti ini totally beda sama belum dari yang asli atau prunus family